Melihat kesejahteraan di Indonesia, indikator dari kesejahteraan itu sendiri apa sih? Ya sebenarnya kalau kita berbicara tentang indikator kesejahteraan itu, kita lihat pendidikan orang ya. Pendidikan sejauh mana sudah meningkat. Dan ternyata pendidikan mayoritas masyarakat kita itu kan tamat SD dan tidak tamat SMP. Ini persoalan yang luar biasa. Kedua, kesehatan masyarakat kita. Apakah semakin meningkat kesejahteraan masyarakat kita? Kemudian kehidupan ekonomi masyarakat. Apakah lebih baik terus meningkat? Nah kalau kita lihat dari tiga parameter ini, kita terus terang aja, kita masih amat prihatin. Kita bisa berbangga dengan pertumbuhan ekonomi, tapi yang menimati pertumbuhan ekonomi sejak Orde Baru sampai di era Orde Reformasi ini kan hanya kelas menengah ke atas. Jadi kita bisa menyimpulkan pembangunan di masa dahulu itu hanya semakin memperkaya orang yang sudah kaya. Atau ada masyarakat bawah yang tumbuh, tapi pertumbuhannya tidak signifikan. Ini kenapa terjadi seperti ini? Karena pembangunan itu tidak memberi special treatment. Perlakuan khusus, perlakuan istimewa pada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berdaya. Bagaimana memberi perlakuan khusus kepada mereka, memberi pendidikan yang cukup. Dan itu mesti dengan memperbanyak beasiswa untuk kalangan masyarakat bawah. Di berbagai perkampungan pada dan kumul itu, itu tidak bisa dengan pendidikan seperti yang selama ini berlaku. Sehingga pendidikan gratis. Yang menimati pendidikan gratis itu hanya kalangan menengah ke atas. Sebab ketika sudah tamat SD, itu kemudian diseleksi. Siapa yang nilainya bagus, ialah yang akan diterima di sekolah-sekolah negeri. Padahal yang mendapatkan pendidikan gratis kan kelas mereka yang bisa masuk di situ. Dan itu umumnya adalah kelas menengah. Dan ini persoalan yang luar biasa. Dalam pembangunan ekonomi yang kita saksikan ya, memang banyak sekali anggaran yang ditujukan pada mereka. Tetapi karena itu sifatnya proyek saja. Ada anggarannya kemudian jalan. Setelah itu tidak ada kesinambungannya. Tidak ada kelanjutannya. Yang diperlukan orang kecil itu pertama tempat berusaha. Kemudian izin usaha. Kemudian modal usaha. Kemudian pasar yang pasti. Captive market. Seharusnya pemerintah melalui APBN dan APBD itu adalah captive market yang sangat potensial untuk membangun kelas menengah ekonomi baru. Mengentaskan orang-orang miskin, orang-orang apa-apa dari keadaan mereka. Tetapi itu tidak terjadi. Justru yang menikmati itu, kami terjadi kakak yang disini adalah mereka yang berada di kelas menengah yang dekat dengan pusat-pusat kekuasaan, dekat dengan para pejabat. Jadi ini persoalan yang dihadapi. Tapi Pak, pemerintah dirinya pasti sudah tahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah meningkatkan pendidikan masyarakat itu sendiri. Tapi ada kira-kira kendala apa sih yang biasa ditemukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendidikan itu sendiri? Ya karena ini, pendidikan itu di masa dahulu sudah dipolitisasi gitu. Misalnya dengan pendidikan gratis, maka akhirnya terpilihlah seorang pejabat, seorang gubernur, seorang bupati, wali kota menjadi pejabat publik. Tetapi ketika dia duduk di situ, dia justru tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan untuk menolong orang-orang bawah. Orang-orang bawah itu seperti yang saya katakan tadi, ketika sudah masuk di SMP, SMA, hanya bisa masuk di sekolah swasta. Yang tidak mendapatkan fasilitas, tidak mendapatkan pendidikan gratis dari pemerintah. Yang diberikan kan hanya pendidikan di sekolah-sekolah pemerintah. Nah, yang masuk di situ adalah dari kelas menengah, orang pegawai persoasta, pegawai pemerintah. Karena inilah yang terjadi, masyarakat bawah itu tidak bisa masuk di situ. Nah, menurut saya yang harus diperbahaya itu adalah pada orang-orang kecil itu, dengan memberi beasiswa penuh pada mereka. Dan juga tidak hanya beasiswa, tetapi dipindahkan mereka. Misalnya yang tinggal di daerah kumuh dan daerah padat, tidak bisa dia tetap bersekolah di situ. Dia harus dipindahkan, bersekolah di tempat-tempat yang jauh. Hingga tidak ada pengaruh lingkungan. Karena dia tahu di dalam kehidupan ini, faktor milio, faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi orang itu bisa berkembang atau tidak. Masih samping pendidikan itu sendiri, Pak, mungkin masih berkaitan dengan pendidikan itu. Mengenai keahlian dari masyarakat. Nah, ini juga yang memang masih sangat memperhatikan. Di masa dahulu itu kan ada pusat-pusat pelatihan pendidikan. Tapi itu justru di era order reformasi itu, habis itu semuanya. Tidak jelas junturungannya. Padahal yang diperlukan selain pendidikan formal adalah pendidikan kepakaran. Pendidikan keahlian. Setiap orang itu harus memiliki kepakaran untuk bekerja, kepakaran untuk berusaha, kepakaran untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat dia maju, bangkit. Nah, itu yang tidak diperhatikan. Nah, kita saksikanlah misalnya contoh untuk orang-orang di kampung itu sendiri. Sudah tidak ada pendidikan mereka, juga tidak ada kepakaran mereka. Maka kita menyaksikan misalnya contoh di Jawa Barat. Itu berdiri berbagai industri di kampung halaman mereka. Tetapi orang kampung sendiri tidak bisa bekerja di situ. Pertama, pendidikan tidak layak. Kedua, tidak ada kepakaran. Maka satu-satunya yang bisa mereka lakukan itu adalah pergi ke luar negeri bekerja sebagai TKI atau TKW. Nah, padahal mereka tidak punya kemungkinan rampilan bekerja, tidak punya kemampuan berbahasa, semua tidak punya. Akibatnya apa? Mereka banyak mengalami penyiksaan dan akhirnya banyak terbunuh. Ini situasi sosial yang kita alami. Nah, ke depan itu kalau menurut saya, pertama itu sudah betul sekarang dipisahkan pendidikan tinggi dan pendidikan dasar, menengah. Itu sudah betul dilakukan. Tetapi yang harus lebih banyak itu adalah memberi perhatian pada masyarakat bawah yang sangat banyak sekali jumlahnya. Bagaimana caranya? Mereka itulah sesungguhnya sejatinya yang diberi pendidikan gratis. Apakah di, terutama ya sekolah-sekolah di swasta itu sendiri. Pada umumnya sekolah swasta itu, kecuali yang elitnya gitu, itu adalah dari masyarakat bawah yang tidak mampu bersaing untuk sekolah-sekolah di sekolah pemerintah. Nah, Pak, di pemerintahan baru saat ini, Jokowi dan juga TKW, kira-kira kemungkinan untuk meratakan kesejahteraan di Indonesia seperti apa sih kamu sendiri? Ya, saya melihat sudah ada indikator ke arah sana. Yang pertama saya katakan itu ada pemberian fokus yang luar biasa pada pendidikan dasar, karena itulah basis kita untuk maju dan berkembang, yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat ada upaya-upaya untuk memajukan sektor pertanian. Dan sektor pertanian ini adalah tempat yang sangat potensial untuk memberi lapangan pekerjaan yang baik dan banyak. Nah, kemudian selain sektor pertanian ini sendiri juga perikanan. Kita tahu dua sektor ini yang paling menderita, yang paling miskin adalah para petani dan nelayan. Nah, di sektor kelautan juga kita melihat upaya-upaya yang sangat sistematis dan kuat ini untuk memberi perhatian pada laut dan tentu kalau kita bicara laut itu kita bicara para nelayannya. Ini dua sektor inilah. Nah, tapi yang ingin saya tambahkan bahwa ke depan ini kita tidak punya pilihan kecuali memberi perhatian yang besar pada bagaimana mengeram, bagaimana mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi. Jumlah pertumbuhan penduduk kita setiap tahun itu sudah hampir mendekati dengan jumlah penduduk Singapura. Kalau kita ditumbuh saja misalnya penduduk Indonesia misalnya 1%, maka itu jumlah penduduk kita itu 2,5 juta per tahun. Kalau 2% itu ya sama dengan jumlah penduduk Singapura. Jadi ini pertumbuhan penduduk yang tinggi ini harus menjadi perhatian yang besar kepada pemerintah. Selain itu juga meningkatkan kualitasnya gitu. Nah, kualitasnya ini nanti bisa berdisinergi dengan kementerian tenaga kerja, kemudian kementerian pendidikan dasar dan menengah itu sendiri. Dan tentu kita berharap PKKBN ini direformasi secara total. Mesti ada upaya yang maksimal untuk membangun PKKBN ini supaya dia memberi kontribusi untuk memberikan peningkatan kualitas penduduknya sendiri. Tapi juga pada saat yang sama mengurangi pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi di Indonesia. Terima kasih telah menonton!